nikmati jalani syukuri tetap bersyukur dengan keadaan apapun selamat makan hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel teman-teman selamat datang kembali di channelnya terniawati ya apa kabarnya teman-teman semuanya happy new year ya selamat 2023 ya buat kita semuanya semoga di tahun ini kita jauh lebih baik lagi ya teman-teman dan hajat yang belum kita terwujud di tahun kemarin semoga di tahun ini Allah permudah segalanya ya amin oh ya teman-teman aku doakan kalian juga semuanya lagi pada sehat lagi pada bagian tidak kekurang suatu apapun ya Nah alhamdulillah aku bisa masih bisa share kegiatan aku sehari-hari sebagai berumah tangga yang sedang yang udah balik lagi ke Semarang ya teman-teman kemarin habis pulang kampung dan ini aku habis belanja ya kebut belanja kebutuhan yang nambahin yang ada di rumah ya teman-teman nah ini aku mau refill bawang bawang goreng ya teman-teman itu aku beli sepuluh ribu seperempat ya ini lebih apa namanya hemat gitu kan daripada beli yang di toples kayak buat minuman gitu 8 ribu tuh dikit tapi ini Alhamdulillah banyak ya teman-teman dan murah sepuluh ribu seperempat tapi nggak penuh toples sih apa kabarnya teman-teman hari ini lagi pada ngapain udah pada belanja belum udah ini aku juga beli tahu ya tadi satu bungkus terus masih ada di kulkasnya itu aku keluarin juga ini air udah aku kasih garam ya teman-teman ini air ya udah matang terus aku kasih garam makanya kadang aku balik-balik gitu biar garamnya merata ya tahu harus selalu ada ya teman-teman kadang bisa aku bikin tahu kecap atau juga bikin tahu isi kayak gitu ya dan lanjut kita repil ini ya kaldu jamur teman-teman tadi aku beli tiga itu enam ribuan ya dari endangat tapi nggak aku masukin semuanya aku masukin dua aja teman-teman kadang suka cepet basah gitu kan kalau misalnya lama-teman terlalu banyak ya itu aja dikit-dikit habis direpil kayak gitu dan ini lanjut buat Hai repil minyak goreng ya itu masih ada kan jadi aku beli cuman satu kilo aja ini by the way di teman-teman dan sekarang minyak berapa teman-teman satu kilo itu tadi berapa ya saya juga lupa dan nggak lupa dilap dulu ya teman-teman biar nggak licin lanjut ya teman-teman tadi juga beli kentang nah ini tempatnya mau aku kasih tisu juga biar kadang ada tanah-tanahnya gitu kan nah ini tuh tadi seperempat kurang teman-teman eh seperempat sepengah kilo sepengah kilo kurang pokoknya empat itu delapan ribu dan lanjut ini beli toge juga eh beli timun dulu ya itu udah aku begitu ya teman-teman makannya kulapin tuh ntar dimasukin kulkas dikasih tisu juga biar ya sih itu lumayan awet jadi nggak terlalu ada kayak berair gitu ya Nah ini lanjut kulitongnya tadi 3000-an itu temen-temen eh 2000 2000-an beli dua ya itu kadang aku kan aku beli-beli soto jadi temen-temen nanti ya aku mau panasin jadi nanti kalau misalnya kurang togenya bisa ditambahin gitu seger temen-temen nah ini semua belanjaan aku ya temen-temen aku taruh ke tempatnya masing-masing perbumbuan ya temen-temen nah tadi sekalian aku juga ngerebus air ya karena nggak suka air galen temen-temen temen-temen jadi aku tuh sehari-sehari misal nah yang itu yang kemarin udah dimasukin ini ya galon kecil terus yang yang tadi barusan itu buat buat besoknya ditaruh selesai masak lagi kayak gitu nah kita taruh ke ke lokasi temen-temen buat sayurannya ini siang-siang ya teman-teman masih acara eh apa bronis ya masih di acaranya bronis saya kadang sambil nonton TV temen-temen cuman suaranya enggak di udah dinyalain takutnya kena copy raga dah ya temen-temen aku tadi juga beli kelapa muda nah untuk susu kalau jamur dan marimus buat yang kerja itu saya taruh di sini ya temen-temen di box-box kayak gitu lanjut ya temen-temen eh by the way yang udah like subscribe dan komen serta share video aku terima kasih banyak ya teman-teman semuanya salam kenal yang baru klik yang baru gabung di channel aku ya salam silaturam salam sukses untuk semua dan yang udah selalu setia terima kasih banyak pokoknya semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya nah ini kelapa mudanya seger banget temen-temen itu aku sengaja milih yang masih ada yang mudah banget ya itu disini 10.000 satu bijinya temen-temen kadang jadi dua kali minum ya aku taruh sebagian lagi ke kulkas buat besoknya langsung gini juga udah cukup temen-temen nanti buat makan siang nah sekarang mau manasin soto ini kuahnya aku tuh beli tadi 10.000 temen-temen ini bisa jadi dua kali makan yang yang buat nantinya itu ya kita bisa rebus ini ya apa bisa rebus bihun terus eh soun terus cambah kayak gitu ininya soalnya kuahnya banyak-banyak temen-temen nah ini aku panasin tinggal nanti juga goreng ayam di suwir-suwir udah jadi kan kayak gitu eh mantep temen-temen sekali lagi terima kasih banyak ya temen-temen udah nemenin aku dari tadi jangan lupa like subscribe dan komen nah ini dia temen-temen sotonya dimakan pakai kerupuk pakai nasi minumnya es kelapa bukan esnya nggak pakai es ya air kelapa muda mantap pendolita temen-temen karena kalau bikin aku enggak 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 bisa jujur temen-temen jadi ya suka beli aja ya kuahnya minta dibanyakin gitu jadi nanti bisa bikin lagi terima kasih sampai ketemu lagi di next video Assalamualaikum 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 Terima kasih.